Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Andika di kebun DPZG dan ini ada teman yang lagi panen bayam kebun sederhana seperti ini bisa ditanami bermacam-macam salah satunya adalah bayam dan bayam ini adalah gampang banget jadi salah satu sumber apa ya bahan-bahan makanan yang murah meriah dan apa ya cepat sekali untuk berkembang biak cepat sekali untuk besar jadi ketika tanaman lain ini belum siap bayam juga sudah banyak jadi bisa memperpanjang usia dari tanaman-tanaman yang lain ini mau dimasak apa bu rencananya bening bening mantap ada sambalnya juga ada nah ya teman-teman ini adalah salah satu jenis bayam yang disebut dengan bayam raja ini di pasaran tidak ada yang jual bibitnya eh benihnya bijinya nggak ada yang jual belum pernah ditemukan nah dari penjual atau produsen-produsen yang lain menjual biji dari bayam raja ini kalau bayam-bayam yang lain banyak kayak bayam hijau bayam merah bayam B color ya banyak jual bijinya tetapi bayam raja ini tidak ada yang jual bijinya sama sekali tetapi bayam raja ini banyak ditemukan di area persawahan kebun-kebun kosong dan pinggir-pinggir jalan dan untuk mempert banyaknya cukup mudah sekali menanamnya mudah sekali tinggal kalian potong dan tinggal di setek di pot atau di kebun jadi di kebun kalian itu bisa memiliki sayur bayam raja dan ini praktis sekali tidak perlu dipupuk tinggal disiram aja kalau di kebun luas macam ini aku dipot lebih baik dipupuk untuk tingkat kesuburan yang lebih tinggi saya bisa lewat situ bu makanan maka kita mau nah ini juga adalah salah satu bayam jenis bayam yaitu bayam Brazil saya cari di Google nggak ada bayam itali tapi kalau bayam Brazil ini ada kalian bisa cari di Google saya juga baru tahu di Malaysia ada bayam Brazil tapi entah dimasak apa mungkin dimasak apa Pak dimasak pening dimasak pening itu penampakannya tidak terlalu jelas kalian bisa lihat di Google untuk lebih detailnya lagi nah aku pernah baca juga ini juga simpel sekali kalian bisa langsung setek aja setek dari batangnya langsung ditanam dan dinidup dan ini juga awalnya adalah setek batang setek batang kucuknya seperti ini maaf kalau nggak bisa kelihatan nggak jelas nah dipotong tinggal ditancap nanti kalau nanti kalau nanti kalau nanti kalau nanti kalau ada bantuan aku bilang kalau nggak ada bantuan aku bilang tapi jangan nanti kalau kau bilang ketawannya kayak gitu aja tapi kalau mulai ibu coba bantu seperti ini beli bisa nampak nggak woi nah seperti ini bayam berhasil Aduh oke ini salah satu ada utuh ada amanya juga kola tijok tak boleh bagus oke nggak tahu dari mana urat hijau ini datang mungkin karena udah mulai musim hujan oke mantap jadi berapa panci ini bu satu panci satu kali makan itu oke terima kasih